Halo semuanya, balik lagi sama gue, Lenoke. Sekarang gue main game, ya, Dragon Spear. Tapi ada tambahan lagi nih ya, dua huruf di belakangnya. X ya, EX ya. Jadi, Dragon Spear ini adalah game lama. Ini game bener-bener cukup jadul untuk Android, untuk mobile. Karena 4 tahun yang lalu, gue pernah juga nge-record ini game. Jadi, ya, ini gameplay-nya. Dengan judul bisa berubah armor-nya, Dragon Spear, English, Android, Asian RPG, ya, Indonesia. Dan, ya, ini bentukan gue-nya masih seperti ini, by the way. Kita lihat ya. Oh my God, langsung ganti ini ya. Bukan sistem kostum ini. Susah! Jangan Rambo ini ya. Seriusan. Halo semua, balik lagi sama gue, Lenoke. Oke, sekarang gue main game. 4 tahun yang lalu, gue pernah mainin ini game. Tapi game ini bisa dibilang reborn, ya. Game ini terlahir kembali dengan ada perbedaan. Karena untuk yang Dragon Spear yang gue mainin 4 tahun yang lalu, itu tuh online. Ya, itu kita harus online. Tapi kalau ini, ini dijadikan offline. Tapi masalahnya ya, gue nggak tau kenapa ya. Itu jadi berbayar, by the way. Harganya 72 ribu. Ya, 79 ribu sama pajak ya. Ya, jadi offline, tapi buy to play ya. Untuk Dragon Spear X ini. Jadi, ya, kita langsung coba aja. Kalau misalnya offline, buy to play, berarti kita harusnya bisa dapat semuanya dari game ini. Nggak ada iklan, dan lain-lain. Kita lihat opsiannya dulu. Di sini frame-nya kita hike. Terus juga ada frame effect for party. Gue nggak tau ini party. Ini bisa party, kah? Karena di sini, ya, gue nggak pake data. Ada juga wifi. Di sini, gue mode offline. Terus juga untuk language-nya di sini, sayangnya nggak ada bahasa Indonesia ya. Tapi ini udah bahasa Inggris. Oke, kita langsung start aja. Nah, ini dia. Jadi, untuk hero-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang di mana untuk hampir, ternyata semua player yang main game ini, ya, pilihnya yang paling kanan itu ya. Sorceress, ya. Karena, ya, bisa dilihat lah. Wah banget itu. Tapi, kalau untuk sekarang, gue pilihnya yang tengah. Ini juga lumayan wah banget sih. Ini fighter, ya. Capital of Veldion. Goblin Assault. Kira-kira gitu ya. Kenapa mereka dibuat offline lagi? Ya, mungkin yang pertama. Yang pertama itu, nggak munafik lah ya. Mungkin cuan. Dan yang kedua, semoga ada sesuatu yang baru sih. Dari yang versi terbaru ini. Versi buy to play ini, ya. Oke. Dan ini side-scrolling SNRPG. Dan gue lupa lagi, apakah ini game ada auto-nya atau enggak. Tapi pas, kok yang gue ingat game ini, dari judul yang gue mainin 4 tahun yang lalu, ini game tuh dari armor-nya. Kalau misalnya kita ganti armor, itu berubah ya. Itu berubah. Oke, ini skill-nya. Skill keduanya. Dan ini ada ngedash. Kalau ngedash, berdasarkan cooldown doang. Dan itu cooldown-nya cuma 2 detik doang. Itu cepat ya. Terus aja main kombo ya. Untuk game-game ini terus aja main kombo. Cuman disini gue hanya melihat dash-nya doang. Untuk loncat-nya kenapa nggak ada. Oke. Lawan boss langsung. Reckless Goblin. Oh, nice. Upper cut dulu. Baru di-brebet sama tonjokan ya. Ini bisa deket banget main 2 kali. Cuman, entahlah. Agak nggak kurang enak sih dilihatnya ya. Ini penglihatannya bener-bener terbatas banget. Tapi ya, kameranya hanya seperti itu doang. Oke. Young Swan. Seriusan namanya Young Swan. Oke. Ini boss kedua yang kita lawan. Dan... Ya, cukup gampang. Sekali lagi. Oke. Management character. Disini ada yang namanya ornament. 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 Bisa di-equip. Ah, ini dia. Ini ya tipikal game-game mobile jadul sih ya. Untuk tutorialnya cukup panjang ya. Tapi disini semuanya-semuanya beda. Dan juga karena game ini tuh game Korea. Jadi ya, untuk fanservice cukup kuat ya. Gue nggak tau kenapa. Dia tiba-tiba yang ikut ya. Tapi ya disini kita lawan genol-genol lagi. Dan gue udah bisa skill yang keempat disini. Dan skillnya cukup wow banget. Dan... What? Ini skill-skillnya bisa diganti atau gimana? Ini skillnya nih. Edan. Ini aja kecing ya. Serius-serius ini aja kecing. Lone boss. Silver wolf. Oke, edan. Ini berdua. Kita langsung aja. Ini. Oh my god. Tapi harusnya kalau game ini. Kalau nggak salah bisa party ya. Harusnya sih. Kalau yang mode online-nya. Oh wow. Oke. Kita udah halaman utama nyakah. Nah, gue penasaran nih. Kalau misalnya dijadiin by two place seperti ini. Untuk kayak reward-reward. Perregistrasi. Reward-reward awal. Kayak gitu. Itu kayak gimana ya. Kayak gimana. Tapi kayaknya. Kayak yang nggak ada notif atau apa gitu. Disini kayak ada store. Storenya apa ini? Ini dibeli sama gold semua. Tapi gue ngeliat di kanan atas. Disini ada currency. Itu apa? Yang warna kuning lagi. Yang ini ya. Cuman kalau kalian lihat disini. Oke. Ini gear-nya bisa dibeli pake gold. Terus juga untuk materialnya disini. Ini bisa dibeli pake gold. Untuk high gear-nya juga disini. Bisa dibeli pake gold juga. Tapi kita harus nyelesaikan kayak. Kayak abyss gitu ya. Kayak abyss-abyss gitu ya. Untuk crown-nya ini pake gold. Dan untuk shade stone-nya disini. Clear gap of abyss divine altar. Nah, ini nih. Gue nggak tau ini. Nggak akan mungkin ada premium currency kan. Terus untuk achievement-nya disini. Ya ada achievement. Terus juga untuk encyclopedia-nya ada. Terus juga gap of abyss. Ada fitur tapi masih ke-lock. Untuk story. Ya, masuknya ke situ. Dan fashion. Bisa dilihat. Untuk fashion. Get item-nya. Harusnya pake premium currency kan. Tapi disini. Loot location. Oh, bisa didepetin ke merge gap of abyss big snow cabin. Kalau misalnya gue belum pake armor. Jadi gue bisa kayak ngeliat gitu ya. Si skin-nya. Harusnya bisa kita dapetin secara gratis. Dan liat ini. Entahlah. Nge-purchase ini pake apaan. Shedstone-nya. Itu juga untuk skill-nya disini ya. Nah, ini skill-nya kebuka berdasarkan level. Terus juga mungkin ada skill ulti-nya. Tapi gue harus level 7 dulu disini. Ntar kira-kira coba ya. Ya, tetap disini currency-nya jadi ada 2 ya. Currency yang Shedstone sama yang gold biasa. Oke, dan disini gue di 1-8. Bidu ya, game ini ya. Kalau misalnya emang game ini tuh. Oh, gue dibantu ini sama NPC ya. Emang bener-bener gak ada freebies-nya. Ini kayaknya bakal cukup lambat untuk progress-nya ya. Karena biasanya kalau game-game seperti ini kan. Ini game online. Kalau misalnya ini game online. Itu kan ada email. Terus juga ada freebies atau hadiah untuk newbies. Setiap kita nyelesaikan quest dan lain-lain. Tapi kalau ini bener-bener gak ada ya. Ini bener-bener gak ada. Kita ngadalin toko sih ya. Sejauh mungkin untuk si misinya. Biar kebuka si tokonya. Ada yang ke-unlock kayak misalnya kepala dan lain-lain. Itu kalau mau kebuka kita harus sejauh mungkin beresin si story-nya ya. Tapi ya itu. Disini bener-bener tidak ada freebies sama sekali. By the way, dia yang ngalihin gue ini. Ini lawannya udah laba-laba ya, buset. Nah, ini dia. 1-9. Kita lawan dia. Queen Arah ya. Kalau 1-10, 1-10 gak ada. Setelah ini kita lawan bossnya. Cuma kita lihat disini dulu. Ini gue bener-bener gak ada apa-apa kan. Gak ada kayak warna tanda seru merah kah? Atau kayak notifikasi merah gitu. Ini gak ada kalau disini ya. Cuma kalau di store disini. Kalau misalnya gue nyelesaikan 1-9. Gue bakal ke-unlock ini nih. Disana kita langsung aja. Sambil gue liatin skill ultinya kayak gimana. Cukup eye-catching by the way. Dan disini kemungkinan gue bisa ngedapetin weapon yang S juga tier-nya ya. Oke, ini langsung nih. Gue juga di 4 tahun yang lalu. Lawan dia juga ya. Cuma ekspresinya kayaknya bener-bener beda banget sama sekarang sih. Masalahnya kalau kita langsung lawan boss kayak gini ya. Itu untuk skill ulti masalahnya tuh ya. Ke regen-nya atau ke energinya yang ngisinya tuh. Dari skill-skill biasa. Ya. Eh, gue gak tau nih potionnya dari mana by the way. Ya, ini kuat ya. Gak ada free beast. Oh my god. Dia kuat, dia kuat. Dan dia nangkel di atas. Wow, wow. Oh, nice. Ini dia, oh my god. Ini dia skill ulti, skill ulti nih. Skill ulti. Doom, oke. By the way, dari musik game ini. Itu cukup enak. Dan juga emang cukup cocok pas kita battle ya. Musik pas battlenya ya. Dari lawan boss, terus juga musik. Setiap sesuai juga ada yang beda-beda. Itu keren. Oh, liat itu. Darah si bossnya 2 bar lagi. Oke. Dan gue gak tau kenapa darah gue penuh disini. Kayaknya ada skill yang nge-recover HP ya kah? Oh my god, gue kena. Oke. Buarin skill lagi. Ini. Dan si MP-nya cukup gampang habis. Tapi regen-nya juga cukup cepat. Apa ini? Buset. Wah, parah ini lagi dong. Sedikit lagi nih. Bentar lagi si bossnya mau cut. Kalau bisa di finishing sama skill ulti sih. Nangke lagi. Oh my god. Kena dong. Cuma gampang ya? Gampang. Skill ulti sudah nyala. Tinggal kita gebuk-gebuk lagi sampai sedikit si darahnya. Ini dia. Oke, nice. Ya. Ini game-nya. Gue belum gak dapet sesuatu disini. Reward atau apa gitu? Tuh sebentar. Achievement. Complete. Complete in progress. Ini achievement dapet apa ya? Cuma ada bacaan complete doang. Berarti emang progress-nya emang sengajain seperti ini mungkin ya. Cuma kita bisa ngedapetin semuanya dari kayak store sini. Jadi disini udah ada yang kebuka. Kita tinggal beli aja. Ini contohnya. Dan oh, ini ada yang hijau-jauhnya di bawah ini. Ada item set ya. Resistance to Stone level 2. Defense level 3. Oh, oke. Gue baru tahu ini. Dari sini ada S Chapter 1 Gap of Abyss. The network is not smooth. What the... Tunggu sebentar. Oke, gue nyalain internet gue sekarang. Ini harus nyalain internet seriusan. Terus disini ada dua. Yang ini dan juga yang ini. Ini ada random rate matching. Ini matching ya? Hero level gue 9. Rekomendasi level 13. Kalau misalnya gue quick join. Emang ada kah? Oh, siapa ini? Level 19. Kalau dari gerakannya, ya gue yakin. Ya, itu player asli ya. Ada juga yang main nih. Oke. Oh, ada matching-matchingnya segala disini ya. Kita bareng level 19 disini. Pinknya gimana nih? By the way... Gue belum menemukan auto. Ya. Nani korek. Apa itu? Oke, itu keren. Cukup eye-catching. Oke. Part... Eh. Karakter gue mana? Tidak terlihat karakter gue. Uh, efek skill-nya. Pantas ada kayak pilihan. Bisa di non-aktifin. Kasi efek partinya atau enggak ya. Oh, ini grinding. Grinding disini bisa sih. Ntar kita lihat lagi. Apa pake stamina-K atau enggak ya. Tapi untungnya ada yang nyantol ya. Fast matching. Oh my God. Oh my God. Yang mage. Atau chasera. What the hell. Sangat-sangat eye-catching sekali. Gue dapet achievement. Dan juga gue dapet skill disitu. Tapi ya untuk gameplaynya siapa sedulah aja. Jadi inilah Dragon Spear X ya. Yang dimana ini game terlahir kembali. Ini game reborn. Terlahir kembali. Tapi cukup dibuat beda. Bedanya apa. Kalau yang dulu itu emang harus bener-bener online. Dan juga emang game free game ya. Game gratis ya. Tapi kalau untuk sekarang. Ini game dijadiin game buy to play. Atau kita beli. Ya sekali beli doang. Itu harganya sekitar 79 ribu. Kalau pakai pajak ya. Dan walaupun ini game bisa offline. Untuk storynya. Tapi tetap ada fitur matching. Seperti tadinya ya. Jadi kita bisa matching. Dengan orang lain. Dan itu kayak. Entah lah itu right atau bukan. Tapi kalau dilihat-lihat disini ya. Ini sepertinya kita emang. Yang harus ngegrinding. Dari awal. Dan juga karena ini game buy to play. Mungkin dibuat lambat. Cukup lambat ya. Untuk progressnya. Karena ini bener-bener gak ada reward apa-apa. Bener-bener gak ada reward apa-apa. Tapi ya di store-nya kita bisa beli kayak. Kayak gini-gini. Cuman sekali lagi. Gue gak tau ini untuk yang currency ini nih. Yang warna kuning di atas kanan itu. Itu dari mana dapetnya. Tapi ya kalau suka video silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau selanjutnya dan kritik. Salam komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.